selanjutnya saya akan membacakan buka topik-topik kaedah ketiga menjadikannya mudah bab 11 berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur pada hari pertama kuliah Jerry Uslesman guru besar Universitas of Florida membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi dua kelompok setiap orang di bagian kiri ruang kuliah katanya akan menjadi kelompok kuantitas mereka dinilai hanya berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan pada hari terakhir kuliah ia akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswa 100 foto akan mendapatkan nilai A 90 foto bernilai B 80 foto bernilai C dan sebagainya sementara itu setiap orang yang di bagian kanan ruang akan disebut kelompok kualitas mereka dinilaih hanya berdasarkan kehebatan karya mereka mereka hanya perlu membuat satu karya mereka hanya perlu membuat satu karya foto selama semester itu tapi untuk mendapatkan nilai A foto itu harus mendekati sempurna pada akhir semester diluar dugaannya semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas selama semester itu mahasiswa-mahasiswa kelompok itu sibuk membuat foto bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan menguji berbagai metode di ruang gelap dan berjalan dari kesalahan-kesalahan dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka dalam proses membuat ratusan foto mereka mengasah keterampilan sedangkan kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan pada akhirnya hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan dan dan hanya menghasilkan foto biasa-biasa kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan cara paling cepat untuk menurunkan berat badan program terbaik untuk membangun otot gagasan sempurna untuk usaha sampingan kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga tidak pernah sampai beraksi Voltaire pernah menulis yang terbaik adalah musuh yang baik saya menyebut ini beda antara in motion dan melakukan action kedua gagasan itu terkesan serupa padahal tidak sama ketika anda in motion anda membuat rencana membuat strategi dan belajar semua itu baik tapi tidak membuahkan hasil sebaiknya action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil kalau saya menulis 20 gagasan untuk artikel-artikel yang ingin saya tulis itu in motion kalau saya sungguh duduk dan menulis artikel itu sama dengan action kalau saya mencari rencana diet yang lebih baik dan membaca sejumlah buku tentang topik itu itu in motion kalau saya sungguh makan makanan yang sehat itu adalah action kadang in motion ada gunanya tapi perilaku itu tidak akan pernah membuahkan hasil dengan sendirinya tak peduli berapa kali anda berdiskusi dengan pelatih kegiatan itu tidak akan pernah membentuk tubuh anda hanya aksi berolahraga yang akan membuat anda memperoleh hasil yang diinginkan bila in motion tidak mengantar kita ke hasil mengapa kita melakukannya kadang kita melakukan karena kita sungguh perlu membuat rencana atau belajar lebih banyak namun lebih sering daripada tidak kita melakukannya karena in motion memungkinkan kita merasa seolah-olah kita mendapatkan kemajuan tanpa menempuh risiko gagal kebanyakan dari kita adalah ahli dalam menghindari kritik tidak enak rasanya kalau sampai gagal atau ditegur di depan umum jadi kita cenderung menghindari situasi-situasi yang memungkinkan hal itu terjadi dan itu alasan terbesar anda lebih banyak in motion daripada in action anda ingin menunda kegagalan in motion sambil meyakinkan diri bahwa anda masih membuat kemajuan itu mudah anda berpikir sampai sekarang saya sudah bicara dengan empat klien potensial ini bagus saya bergerak ke arah yang benar atau saya sudah menggodok sejumlah gagasan untuk buku yang ingin saya tulis rasanya sudah hampir lengkap in motion membuat anda merasa sudah mengerjakan sesuatu padahal sesungguhnya anda hanya bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya anda lakukan ketika persiapan menjadi semacam upaya menunda ada yang perlu diubah anda tidak ingin hanya membuat rencana anda ingin menerapkannya bila ingin menguasai kebiasaan kuncinya adalah mulai dengan perulangan bukan membayangkan kesempurnaan anda tidak perlu memetakan setiap ciri kebiasaan baru yang diperlukan adalah menerapkannya ini langkah pertama hukum ketiga anda hanya perlu mengulang-ulangnya sebab berapa lama sesungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat lain menjadi lebih otomatis melalui perulangan makin sering anda mengulang suatu kegiatan makin banyak struktur otak anda berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu ilmuwan saraf menyebutnya potensial jangka panjang yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru dengan tiap perulangan pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi koneksi saraf makin erat fenomena yang pertama kali diuraikan oleh ahli neuropsikologi Donald Heap pada tahun 1949 ini umum dikenal sebagai hukum Heap neuron-neuron yang teraktifkan bersama-sama menjadi saling terhubung mengulang kebiasaan mengatur ke perubahan-perubahan fisik yang jelas dalam otak di kalangan musisi sebelum mereka yang sangat penting untuk gerakan-gerakan fisik seperti memetik atau menggesek senar lebih besar ketimbang pada orang yang bukan musisi sementara itu ahli matematika mengalami penambahan gray meter dalam lobulus parietalis inferior yang sangat berperan dalam komputasi dan kalkulasi ukurannya berkorelasi langsung dengan jumlah waktu yang dikerahkan dalam bidang itu makin tua dan makin berpengalaman seorang matematikawan seorang matematikawan makin besar pertambahan gray meternya ketika ilmuwan menganalisis otak pengemudi taksi di London mereka mendapati bahwa hipokampus bagian otak yang ikut menentukan memori spasial subjek jelas lebih besar dibanding pada subjek yang bukan pengemudi taksi yang lebih mengejutkan hipokampus mengecil ketika seorang pengemudi pensiun seperti ototobo yang beraksi terhadap latihan beban trakur bagian-bagian otak tertentu beradaptasi sewaktu digunakan dan menyusut ketika kegiatan serupa ditinggalkan tentu saja pentingnya perulangan dalam memapankan kebiasaan sudah lama disadari sebelum ahli-ahli ilmu saraf mulai meneliti secara sistematis pada tahun 1860 ahli filsafat Inggris Josh Lewis menulis ketika belajar bicara dalam bahasa baru belajar memainkan alat musik atau melakukan gerakan yang tak lazim orang merasakan kesulitan karena saluran-saluran yang harus dilalui oleh suatu sensasi belum mapan tapi setelah perulangan yang sering berhasil membuat jalan pintas kesulitan-kesulitan itu menghilang aksi menjadi begitu otomatis sehingga dapat dilakukan tanpa melibatkan pikiran sadar lagi akal sehat dan bukti ilmiah saling sejalan perulangan adalah suatu bentuk perubahan tiap kali mengulang suatu aksi Anda mengaktifkan rangkaian saraf tertentu yang terkait dengan kebiasaan termaksud artinya mengulang adalah salah satu langkah paling penting yang dapat Anda ambil untuk menyandikan kebiasaan baru itu sebabnya mahasiswa yang mengambil banyak foto mengalami keterampilan yang meningkat sedangkan yang hanya berteori tentang foto sedangkan yang hanya berteori tentang foto sempurna tidak mengalaminya salah satu kelompok aktif dalam praktik sedangkan yang lain belajar secara pasif yang satu disebut action sedangkan yang lain disebut in motion semua kebiasaan mengikuti lintasan serupa dari latihan yang serius sampai menjadi perilaku yang otomatis proses yang dikenal sebagai otomatisasi otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya yang terjadi ketika pikiran bahwa sadar mengambil alih tampilannya mungkin sebagai berikut di halaman mendatang Anda akan melihat bagaimana ketika peneliti memantau tingkat keotomatisasian suatu kebiasaan yang benar-benar dilakukan misalnya berjalan 10 menit tiap hari bentuk bagian ini yang oleh ilmuwan disebut kurva pembelajaran menyingkapkan kebenaran penting tentang perubahan perilaku kebiasaan terbentuk kebiasaan terbentuk berdasarkan frekuensi bukan waktu salah satu pertanyaan yang paling umum saya dengar adalah berapa lama orang membangun kebiasaan baru padahal yang saya harus ditanya adalah berapa kali kegiatan harus diulang untuk menjadikannya kebiasaan baru yaitu berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis tidak ada yang ajaib terkait dengan berlalunya waktu dalam kaitan dengan pembentukan kebiasaan bukan masalah apakah itu 21 hari atau 30 hari atau 300 hari yang penting adalah tingkat keseringan anda melakukannya anda bisa melakukannya 2 kali dalam 30 hari atau 200 kali yang menjadi pembeda adalah frekuensi kebiasaan anda saat ini telah terinternalisasi setelah lebih dari ratusan kalau tidak ribuan perulangan kebiasaan baru memerlukan tingkat frekuensi yang sama anda perlu merangkai upaya-upaya yang cukup sukses sampai suatu perilaku tertanam kuat dalam pikiran anda dan anda melewati garis kebiasaan dalam praktik kita terlalu penting berapa lama kebiasaan dapat menjadi otomatis yang penting anda melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kemajuan entah aksi menjadi otomatis penuh tidak begitu penting entah aksi menjadi otomatis penuh tidak begitu penting untuk membangun kebiasaan anda perlu melatihnya dan cara paling efektif untuk melatihnya adalah mengikuti kaedah dalam hukum ketiga perubahan perilaku menjadikannya mudah bab mendatang akan menunjukkan kepada anda cara melakukannya dengan tepat ringkasan bab hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah ringkasan kedua bentuk pembelajaran paling efektif adalah berlatih bukan membuat rencana ringkasan bab ketiga berfokus pada action bukan in motion ringkasan bab keempat pembentukan kebiasaan adalah proses ketika perilaku mengalami kemajuan menjadi lebih otomatis melalui perulangan ringkasan terakhir jumlah waktu anda melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya demikian bacaan bab 11 selanjutnya bab 12 hukum sekecil kecilnya akan dibaca di video berikutnya 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 berikutnya